Sejak mendekati lebaran, harga daging ayam potong terus melonjak. Lonjakan harga bahkan hingga 50 ribu rupiah per ekor. Harga tersebut terus berfluktuasi setelah bulan Ramadan berakhir. Bahkan dalam dua hari terakhir, harga ayam potong turun drastis. Jika sebelumnya para pedagang menjual ayam potong seharga 40 ribu rupiah per ekor, maka Kamis pagi tadi, harga ayam potong turun menjadi 35 ribu rupiah per ekor. Seperti yang dikatakan salah seorang pedagang daging ayam di pasar tradisional Flambon, penurunan harga jual daging ayam potong ini karena harga dari peternak ayam yang juga mengalami penurunan. Biasanya per ekornya itu jual berapa? 30 ribu rupiah. Itu untuk harga sekarang atau paling dulu? Harga sekarang. Oh, dulunya? Dulu nya 35 ribu rupiah. Oh, berarti penurunan ini sekitar selisihnya 5 ribu rupiah. Hari ini sudah turun. Alhamdulillah, sudah 2 hari turun. Asalnya berapa? Asalnya kemarin itu sempat 28 ribu rupiah. Minis 1 kilonya. Tapi yang mulai itu sudah 2 ribu rupiah. Katanya hari ini juga turun. Terus aku turun hari ini. Pedagang ayam potong mengharapkan harga daging ayam dapat kembali stabil. Apabila harga ayam terlampau tinggi, maka berdampak pada penurunan pendapatan pedagang karena minat pembeli yang juga ikut turun. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!